Tim Hukum Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, Iwan Taregan mengaku Capres-Cawapres 01 menghadirkan seribu pengacara untuk menggugat hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dihubungi oleh Tribun News, pada Kamis 14 Maret 2024, Iwan memastikan Tim Hukum Amin sudah siap untuk mengajukan gugatan Pilpres 2024 di MK. Iwan juga mengaku sudah menyiapkan berbagai data serta bukti kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024. Lain halnya, dengan pasangan 02, Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra mengatakan akan menyiapkan 36 pengacara untuk menghadapi gugatan dari kubu pasangan 01 dan 03 saat di MK nantinya. Yusril juga mengaku sudah menyiapkan surat kuasa untuk 36 pengacara jika gugatan dari kubu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan resmi masuk ke MK. Yusril juga membocorkan beberapa nama yang masuk daftar tim kuasa hukum pembela Prabowo Gibran di MK. Ia mengaku selain dirinya ada nama Ketum Peradi Oto Hasibuan, O.C. Kaligis, dan Fahmi Hamid sebagai wakil ketua. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.